Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Saya hormati Direktur Akademi Farmasi Cendekia Farma Husada beserta jajarannya. Yang saya hormati Pemateri Launching ISKI, Bapak Agus Mukandar MPDI. Yang saya hormati Penanggung Jawab ISKI, Ibu Sudarti Sarjana Ekonomi dan Bapak Idrus Afandi Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Dosen, Staff dan Karyawan Akademi Farmasi Cendekia Farma Husada serta seluruh mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur, mari lah senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Puasa, yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan karuniannya kepada kita sehingga kita dapat hadir dalam acara Launching ISKI dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Serta salawat tersalam, senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di umul akhir nanti. Amin. Baik Bapak Ibu, Dosen, dan Staff Karyawan, serta seluruh mahasiswa, di sini saya mewakili Bapak Direktur, Bapak Apotekar Adrian Staff Kuribar Magister Science yang pada pagi hari ini tidak bisa hadir secara langsung untuk membersamai kita dalam Launching ISKI, dan saya diminta untuk mewakili memberikan sambutan berkenaan dengan ISKI. Ada pun beberapa hal yang mungkin perlu saya ingatkan kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya, bahwasannya program ISKI ini adalah bagian dari proses pembelajaran di Akademi Farmasi kita. Karena mengingat bahwasannya Akfar Cefada ini memiliki visi untuk menjadi perguruan tinggi favorit, unggul dalam menghasilkan tenaga teknis kefarmasian yang kompenten dan berakhlak. Nah, poin terakhirnya adalah berakhlak seperti itu. Jadi harapannya mahasiswa-mahasiswa yang ada di Akademi Farmasi ini tidak hanya sekedar mengejar ijazah untuk mendapatkan titel TTK, tetapi lebih bagaimana kita bisa menjadikan ahlak-akhlak mahasiswa-mahasiswa yang ada di Akademi Farmasi itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, tentunya dalam mewujudkan visi tersebut itu membutuhkan, membutuhkan upaya agar apa yang menjadi visi tersebut dapat tercapai. Salah satunya, yaitu melalui program ISKI. Namun, ISKI itu sendiri yang perlu saya tekankan, itu bukanlah kegiatan yang terpisah dari kurikulum di Akbar Cefada. Nah, ini sesuai dengan apa yang menjadi tugas saya di bidang akademik untuk mengingatkan seluruh mahasiswa bahwasannya ISKI ini melekat pada mata kuliah agama Islam yang itu memiliki SKS sebesar 4 SKS. Dimana 2 SKS itu merupakan perkuliahan dan 2 SKS itu nanti akan ada program ISKI. Nah, oleh karena itu seluruh mahasiswa dalam hal ini harus komitmen, harus konsisten untuk mengikuti ISKI dengan baik sesuai arahan yang nanti akan disampaikan. Oleh karena itu tidak lagi ada istilah ISKI itu hanya sampingan, ISKI itu hanya selingan, atau bisa dikatakan ekstrakulikuler. Tidak. ISKI itu adalah perkuliahan. Perkuliahan di mata kuliah agama Islam. Dan besarnya adalah 2 SKS. Jadi, ketika mahasiswa tidak bisa mengikuti ini dengan baik, tentunya untuk memperoleh nilai kelulusan itu tidak bisa dicapai. Kalau dalam hal bidang akademik, menyampaikannya demikian. Tapi, dari sisi lain yang lebih penting adalah bagaimana seluruh mahasiswa dapat mengikuti dengan baik karena ini adalah jalan yang bisa kita tepung bersama. Tentu di luar kesibukan kita yang mungkin kita hanya sering berputar dengan duniawi. Tapi, dengan istilah ISKI ini, kita banyak belajar, kita banyak menggali ilmu tentang keilmu agama. Yang tentunya itu semua tidak hanya untuk kebutuhan duniawi kita, tetapi untuk akhirat kita kelah. Nah, itu harapannya dari kami. Seluruh mahasiswa itu bisa memahami. Jadi, tidak ada istilah membeda-bedakan mana perkuliahan 2 SKS untuk agama Islam, mana perkuliahan untuk ISKI. Semuanya bubutnya sama. Jadi, silakan nanti ketika Bapak Agus menjelaskan untuk pengarahan, itu dapat disimak dengan baik. Harapannya tidak ada yang tidak paham. Jadi, jangan sampai nanti ketika ditanya kenapa tidak hadir dalam pertemuan ISKI, itu jawabannya saya tidak tahu, Bu. Saya tidak paham, Pak. Nah, inilah pentingnya kita saling mengingatkan, saling berkomunikasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga program ISKI di semester ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan tentunya harus ada komitmen yang kuat dari mahasiswa. Dan tentunya nanti dari kami akan menyediakan fasilitas-fasilitas yang bisa diambil untuk pembelajaran ISKI. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat menyimak dan selamat menjalankan program ISKI dengan baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu adalah pengarahan sekaligus pembukaan ISKI oleh Bapak Utas Agud Mukandar, MPDI. Kepada Bapak, waktu dan media. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam. Tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta keluarganya, sahabatnya. Dan insyaallah kita semua yang mengikutinya hingga yaumin kiamah. Amin. Allahumma amin. masih di bulan Robiul Awal dimana kita masih mengenang memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad salallahu alaihi salam maka salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah adalah kita kita perbanyak salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sohbihi ajma'i dengan memperbanyak salawat Insyaallah Rasulullah nanti akan memberikan safaat kepada kita semua umatnya yang tidak diberikan oleh umat-umat yang lain maka beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad senantiasa mendapatkan safaat dari beliau ini yang kita harapkan pertama-tama yang saya hormati Bapak Pak Direktur atau yang mewakili beserta jajarannya Ibu Rizki selaku Wakil Direktur satu ya kemudian PJ ISK Pak Idrus sama Ibu Darti Bapak-bapak dosen Ibu-ibu dosen yang Alhamdulillah bisa mengikuti acara launching ISK ini mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah ilmunya yang telah disampaikan kepada para mahasiswa dan dilapangkan rezekinya amin Allahumma amin kemudian para mahasiswa mahasiswi yang senantiasa diberi taufik rahmat dan hidayah oleh Allah diberi kesehatan maka pantas kita syukuri ya banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita tapi kita kadang lupa untuk mensyukuri nikmat itu padahal kalau Allah akan memberikan kemudian lebih mudah saja bagi Allah asalkan kita pandai bersyukur la'in sakartum la'azi dan nakum wala'in kafartum inna azabi lasadid kalau kamu pandai bersyukur kata Allah maka akan aku lipat gandakan nikmatku kepadamu tetapi kalau kamu kufur tidak mau bersyukur kepada nikmat maka sungguhnya azabku sangat pedis na'udzubillah ini ancaman Allah kalau kita tidak pandai bersyukur Allah mengancam dengan azab ada-ada mahasiswa yang dimiliki Allah eh eski ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Rizki tadi bahwa bukan semata-mata eh eh sekolnya atau kegiatan di luar perkuliahan tapi karena memang eh salah satu cara untuk mencapai visi di akademi farmasi cepada ini adalah ya menjadikan akhlakul karimah tadi nah mana mungkin kita bisa berakhlak al karimah kalau kita jauh dari nilai-nilai Islam karena akhlak itu ya tolok ukurnya adalah Al-Quran dan hadis beda dengan moral etika ya kalau orang bermoral itu belum tentu berakhlakul karimah berakhlakul karimah karena etika itu kalau ukurnya atau standar penilaianya adalah eh akal manusia eh akal manusia kalau etika logika kalau masuk akal itu baik maka dia dikatakan beretika atau baik dan buruknya ahlak eh apa kelakuan manusia itu dilihat dari akal manusia itu aja nah moral kalau moral kalau moral berdasarkan norma-norma ya norma adat, norma hukum, norma kesusilaan oleh karena itu orang yang beretika, orang yang bermoral belum tentu sebelum berakhlak karena standarnya bukan Al-Quran tapi kalau orang berakhlak sudah tentu dia sudah pasti dia bermoral sudah pasti dia beretika karena itu tepat sekali kalau visi di akwarte pada ini menjadikan akhlakul karimah bukan menjadikan moral yang baik itu bukan bermoral gitu tapi berakhlakul karimah nah bagaimana untuk menjadikan kita semua ini bisa berakhlakul karimah itu ada prosesnya ya kita kenal dalam diri kita setiap manusia itu memiliki tiga potensi setiap manusia pasti memiliki yang pertama potensi jasad fisik kita ini nggak mungkin lah manusia nggak punya jasad nggak punya fisik nih bukan manusia namanya nggak ada jasadnya makhluk halus sih kan karena makhluk itu kan ada dua ada makhluk halus ada makhluk nyata nah kita ini termasuk makhluk nyata manusia ini ada fisiknya nah supaya fisik kita ini bagus ya jasad kita ini sehat gitu maka harus diperhatikan keperluan jasad kita ini diperhatikan apa kebutuhan jasad kita ini ya yang pertama adalah makanan dan minuman jelas itu kalau ingin sehat maka makan dan minum dengan gizi yang seimbang seimbang jadi sekarang istilahnya gizi seimbang ya bukan empat sehat lima sempurna lagi ya jadi jelas udah gizinya seimbang itu artinya terpenuhi semua eh zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita ya baik dia karbohidrat protein mineral vitamin bukan yang diperlukan oleh tubuh kita tapi dikonsumsi dengan cara seimbang nah dalam Islam tidak hanya oh bergizi itu saja makanan kan tidak makan makanan bergizi kalau mengandung tapi ada syarat satu lagi yaitu syarat halal maka dalam Islam konsep makanan itu adalah syaratnya adalah halalan toibah kuluh wasrobu bimafil ardi halalan toibah makan dan minumlah kamu apa-apa yang ada di bumi ini halal dan toibah nah halal itu mutlak dalam Islam harus tidak boleh kita makan yang tidak halal dampaknya nanti akan buruk di tubuh kita kalau makanannya tidak halal halal itu kan eh ada ada tiga ya tiga tiga syarat makanan dikatakan halal pertama halal dari segi zatnya memang halal yang kedua halal dari segi cara mendapatkannya ya yang ketiga halal dari pengolahannya nah kalau ketiga syarat ini nggak terpenuhnya bisa jadi nggak halal ayam itu halal tapi maling ya kan jadi haram babi walaupun nggak maling ya tetap haram karena zatnya haram babi ayam zatnya halal tapi cara mendapatkannya maling ya jadi haram ayam udah punya sendiri tapi pengolahannya nggak sesuai syariat motongnya nggak baca bismillah nah ini namanya pengolahannya nggak sesuai syariat Islam ya jadi haram atau nggak disembelih dicekiknya ya mati ya padahal ayam sendiri ya jadi haram jadi tiga syarat ini harus terpenuhi zatnya memang halal cara mendapatkannya halal dan cara pengolahan dan penyajiannya pengolahan kan bisa jadi gini kecampur dengan barang-barang yang haram waktu masak ayam halal tapi masaknya pakai kuali atau wajan bekas masak babi nah jadi haram nanti kecampur itu nah ini yang yang kurang dapat perhatian serius ya di umat Islam ini masalahnya kalau makan itu ya mungkin kalau kita makan di rumah lah ya makan sendiri di rumah kita olah sendiri kita yakin kehalalan tapi jarang yang sampai ngecek betul halal atau tidaknya kalau udah lagi makan di luar ya di kafe-kafe atau di rumah makan restoran bener nggak kehalalannya itu sebenernya gampang ngeceknya sekarang ya kafe itu rumah makan itu mendapat sertifikat halal nggak dari MUI nah jangan asal masuk kafe jangan asal masuk rumah makan kalau tidak ada sertifikat halal masalahnya banyak rumah makan itu yang menyajikan makanan itu tanpa melihat tiga syarat kehalalanan ini tadi ya tanpa melihat ini ini akhirnya nanti ke badan kita fisik kita ini nggak nggak bagus kenapa karena beda kita umat Islam sama umat non muslim beda tentang makanan yang makanan ini harus diperhatikan betul masalahnya apa kata Rasulullah ya makanan yang tertelan oleh tubuh kita walaupun sebesar zarah pun artinya kecil sekali ya zarah itu atom layak makanan yang tertelan sebesar atom gitu maksudnya kalau itu makanannya tidak halal atau haram maka akan tertolak doanya orang tersebut selama empat puluh hari empat puluh malam Allah Allah ya doa kita tidak diterima oleh Allah empat puluh hari empat puluh malam mana kalah kita makan makanan yang haram walaupun sebesar atom tadi bagaimana kalau satu suap makanan itu haram bagaimana kalau satu piring haram semua bagaimana kalau tiap hari makanannya haram na'udzubillah tentu doa-doa kita tidak diterima oleh Allah selama empat puluh hari empat puluh malam ibadah-ibadah kita yang lain tidak diterima oleh Allah karena sempat makan makanan yang haram tadi kita ini ahlak kita ini bisa bagus ya pertama itu memang faktor faktor gen faktor gen atau artinya eh Bapak Ibu kita dulu seperti apa itu nurun betul itu makanya eh umat Islam itu kalau menikah itu perhatikan ya pas calonnya itu seperti apa akhlaknya itu yang terutama karena akan diturunkan itu nanti yang yang diturunkan itu bukan hanya fisiknya ya bukan hanya fisik rupa muka wajah saja tapi akhlak kita itu akan kita turunkan ke anak cucu kita itu hanya faktor gen makanya perlu diperhatikan gen nah kalau udah terlanjur udah bapaknya bapakku seperti itu ibuku seperti itu ada cara lain untuk memperbaiki ahlak yaitu lewat yang kedua makanan tadi perhatikan makanan yang kita makan sudah orang tua kita mungkin sholatnya nggak rajik ya nggak pernah puasa Ramadan terus kitanya tambah-tambah makanannya nggak halal ya sudah hancur itu ya maka perbaiki makanan kita makanan yang kita makan itu kan nanti kan jadi organ nah kalau makanan haram yang kita makan itu jadi organ tangan maka tangannya cenderung untuk bermaksiat itu pingin maling pingin nyuri ngutil pingin milikin barang orang lain itu karena tangannya berasal dari makanan haram kalau makanan haram jadi organ mulut mulutnya ngomongnya nggak keruan jadi lidah lidahnya nggak keruan ngomongnya kalau makanan haram jadi telinga di telinganya untuk mendengarkan hal-hal yang tidak di benarkan bukan haknya jadi mata matanya jelalatan untuk melihat-lihat sesuatu yang tidak dihalalkan karena organ matanya berasal dari makanan haram nah ini ini penting ini makanan ini jangan dianggap sepilih ya kemudian lingkungan disamping gen makanan juga faktor lingkungan jadi lingkungan jadi lingkungan itu juga berpengaruh kalau kita hidup di lingkungan yang kurang baik akhirnya mempengaruhi diri kita untuk berbuat kurang baik makanya kata Rasul ya kalau kamu ingin melihat akhlaknya seseorang maka lihat siapa kawannya kawannya itu berarti lingkungan dia bergaul dengan siapa itu kita bergaul dengan siapa itu berpengaruh sekali terhadap diri kita kalau kita senang gaulnya sama preman ya sudah kita memang punya watak preman kalau kita gaulnya sama orang-orang yang rajin sholat mesti ya suka baca Quran pokoknya lingkungan-lingkungan yang mendukung kita untuk berbuat baik ya kita terbawa itu ya jangan sok-sok emangnya nggak boleh gaul di kalangan preman tujuan kita untuk memperbaiki mereka boleh siapa nggak boleh entah udah kuat belum keimanan kita kalau belum kuat jangan jangan coba-coba itu cuman kamuflase aja untuk menutupi dirinya dia pengen gaul sama preman kita-icanya mau memperbaiki preman itu padahal dia sendiri yang ikut-ikutan hati-hati kalau udah kuat iman kita gaul sama siapa saja boleh ya bergaul sama perampok juga boleh kalau mau bisa memperbaiki perampok itu lingkungan-lingkungan yang buruk pemabok dan sebagainya yang kedua potensi akal pikir di samping jasad potensi yang kita miliki potensi yang kedua adalah potensi akal pikir akal pikiran kita akan berjalan secara kondusif secara bagus manakala diberi makanan juga yang sesuai dengan kebutuhannya apa makanan akal pikir itu ilmu pengetahuan jadi kalau tidak diberi makanan akal pikir kita ya lama-lama jadi tumpul jadi cuman badannya saja sehat tapi otaknya ga ada isinya itu kan makanya supaya bagus ya akal pikiran kita di asah terus dengan ilmu ilmu apa saja ilmu itu kalau pembagiannya eh sehyosep kardawi itu kan ada ilmu farduain ada ilmu fardu kifayah ilmu farduain itu masing-masing kita wajib untuk menuntutnya sedangkan fardu kifayah eh kalau kita sudah menuntut ilmu itu maka orang lain nggak dikenai lagi kewajibannya itu jadi ilmu tata cara sholat itu perdoain ya masing-masing kita harus tahu walaupun kita kuliah di farmasi harus tahu tata cara sholat karena dipakai untuk sholat kan ilmu sholat tahu rukunnya tahu syarat rukunnya sholat yang membatalkan sholat apa saja sunnah-sunnah sholat ya harus tahu bacaannya berikut artinya sebenarnya arti bacaan sholat itu sebenarnya harusnya kita ketahui juga ya makanya kata sehyosep kardawi itu belajar bahasa Arab itu sebenarnya termasuk farduain belajar bahasa Arab itu farduain bukan hanya saya kan nggak kuliah di bahasa Arab nggak bahasa Arab itu ternyata memang kebutuhan kita semua umat Islam makanya kata sehyosep kardawi itu ya kita harus belajar bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah bahasanya Al-Qur'an bahasanya hadis bagaimana kita bisa memahami Al-Qur'an kalau kita tidak bisa bahasa Arab dengan baik walugatul ahlul jannah itu yang terakhir dan bahasa Arab itu adalah bahasanya ahli surga kita nanti di surga itu nggak pakai bahasa Jawa nggak bahasa Lampung bahasa Palembang nggak bahasa Arab kita bahasa Arab kalau di dunia ini bahasa Arabnya masih masih belum bisa nah khawatir nanti di surga nggak bisa ngomong apa-apa di surga bengongan orang lain ngomong bahasa Arab kita bengong aja karena kita nggak bisa bahasa Arab waktu di dunia ngomong apa sih kan gitu nah ilmu banyak sekali ya ilmu kalau pembagiannya Imam Ghazali ilmu itu dibagi menjadi tiga sebenarnya yang pertama ilmu yang boleh dipelajari dan boleh diamalkan yang kedua ilmu yang hanya boleh dipelajari tidak boleh diamalkan yang ketiga ilmu yang dipelajari saja sudah tidak boleh apalagi diamalkan yang pertama ilmu yang boleh dipelajari boleh diamalkan banyak sekali ini jenisnya ilmu farmasi boleh dipelajari boleh diamalkan ya matematika fisika kimia kedokteran ini boleh dipelajari boleh diamalkan banyak yang yang kategori pertama ini sangat banyak kemudian yang kedua ilmu yang hanya boleh dipelajari nggak boleh diamalkan ada tahada ya ini hanya orang-orang tertentu saja maksudnya yang boleh mempelajari nggak semua kita contoh ilmu korupsi lu boleh tah belajar korupsi ya sangat boleh bagi KPK kenapa KPK harus belajar korupsi gunanya untuk menanggulangi memberantas korupsi nah jadi KPK kok nggak tahu korupsi ya nggak bisa nangkep koruptor makanya KPK harus belajar korupsi jadi ada mata kuliahnya korupsi itu bagaimana cara korupsi yang baik supaya nggak diketahui orang lain gitu itu KPK yang belajar yang belajar jangan koruptornya ini kan salah di negara kita yang belajar malah pejabat bukan KPK akhirnya yang korupsi pejabat KPK-nya nggak ngerti KPK-nya belum belajar korupsi yang belajar malah pejabat akhirnya banyak koruptor yang nggak tertangkep di negara kita ini koruptornya lebih lihai daripada KPK begitu juga ilmu maling ilmu mencuri loh polisi harus belajar ini bagaimana polisi bisa menangkep pencuri kalau dia tidak tahu trik-trik pencurian tidak tahu tata cara mencuri masa pencurinya lebih lihai dari polisi kan bahaya akhirnya pencurian merajalela polisinya nggak bisa nangkep maling gitu maka belajar mencuri juga harus dipelajari di kepolisian yang ketiga yaitu ilmu yang apa tadi mempelajari saja kita udah nggak boleh apalagi mengamalkan yaitu semua ilmu yang berhubungan dengan jin sihir santet pelet melet ilmu-ilmu itu semua itu nggak boleh belajar aja nggak boleh belajar santet belajar melet itu nggak boleh apalagi praktek praktek sihir belajar sihir itu nggak boleh haram apalagi praktek sihir makanya harus dibasni ilmu-ilmu sihir ini nggak boleh dipelajari walaupun ada yang belajar memang banyak orang-orang yang pengen menguasai sihir belajar belajar ya udah udah jelas bertentangan dengan syariat Islam sirik jatuhnya ya praktek-praktek perdukunan sirik banyak ada baiknya juga kemarin si pesulap merah itu mengkantar dukun-dukun yang palsu si si siapa tuh samsudin samsudin siapa lagi itu kalau itu kan pamer orang ilmu sihir kok dipamerin di TV orang-orang yang punya ilmu kayak gitu sebenarnya nggak pamer malah dia diam-diam di belakang layar nggak mau diketahui ya ada sebenarnya kalau dia mau belajar ya dan minta bantuan jin bisa kebal nggak mampan baco bisa berjalan di atas air bisa terbang pakai sejadah bisa itu kalau memang mau berkawan dengan setan sama jin kan memang jin itu mahluk Allah ya Allah ciptakan jin itu jadi ujian bagi kita bukan malah jadi dijadiin kawan dijadiin teman jin itu ada makanya siapa yang mau berkawan sama jin ya bisa punya kelebihan tertentu dibandingkan manusia yang lain cuman itu adalah kesirikan bahkan ada yang namanya bukan dukun tapi pakai jin nah ini hati-hati namanya bisa ustadz, kiai, orang pintar kayaknya hebat tapi pakai jin itu dukun sebenarnya walaupun kiai pakai tas B-nya segede rantai kapal tas B-nya segede rantai kapal atau jenggotnya lengsir sampai ke lantai saking caktinya jenggotnya lengsir sampai ke lantai sorbanya panjang ini tas B-nya gede-gede tapi pakai jin dan ya siriklah ustadz itu, kiai ya termasuk sulap, sihir hati-hati tuh sulap namanya tapi ternyata dia pakai jin ya bukan sulap lah itu ya sulap itu aslinya kan nggak pakai jin kecepatan keahlian kecepatan mata tapi kalau udah pakai jin ya bukan sulap itulah tapi ada juga yang ngomong bukan sulap bukan sihir apa namanya aneh itu kalau udah bukan sulap ya pasti sihir nah ilmu-ilmu itu ya maka harus kita perhatikan jangan sembarangan nuntut ilmu yang mana kategori yang boleh kita itu yang pertama tadi ya yang pertama tadi kalau ada yang mau daftar polisi baru boleh nuntut ilmu yang kedua atau mau jadi KPK tadi boleh ya ilmu yang kedua tadi tapi ilmu yang ketiga udah mutel ya potensi yang terakhir yang kita miliki adalah potensi ruh ruh setiap manusia pasti memiliki ruh bahkan mahluk halus pun punya ruh jin malekat itu punya ruh fisiknya mana fisiknya goib kalau jin malekat kalau kita fisiknya ada jasad nah setiap yang punya ruh pasti akan mati nanti jadi mati jin itu mati nanti malekat mati ya mati walaupun umurnya jin itu panjang-panjang mati kalau udah mati masuk kemana ke alam kubur semua makhluk kalau mati masuknya ke alam kubur manusia kalau mati masuk ke alam kubur ruhnya jin kalau mati masuk ke alam kubur ruhnya tapi jasadnya kekuburan kalau manusia nah kita semua ini punya potensi ruh ruh ini juga supaya bagus hasilnya harus diberi makanan juga harus dipenuhi kebutuhan makanan ruh kita apa itu yaitu zikrullah ya kita senantiasa untuk mengingat Allah hai sumakunta dimanapun kamu berada jadi zikr kepada Allah nggak hanya nunggu nanti di masjid saja zikr kepada Allah nggak nunggu nanti pas waktu sholat saja tapi kapanpun dan dimanapun kita selalu mengingat Allah zikrullah karena itulah makanan ruh kita ya makan ruh kita itu adalah itu jangan penuhi terus dengan ilmu farmasi ngaji nggak pernah ya ruhnya kosong belajar kimia fisika jago tematika hebat bahasa inggris luar biasa ngaji nggak pernah sholat sunnah jarang sholat-sholat wajib aja ya kuasa sunnah nggak pernah dikosong ruhnya ruh kita padahal itu makanan ruh nggak pernah kita isi dengan makanan itu ruh kita dikosong ruhnya modal utama untuk punya akhlakul karimah tadi adalah ruhnya terpenuhi kebutuhannya kalau ruh kita ini nggak pernah dikasih makanan tadi berbaik zikrullah makanya yang bagus itu adalah di apa ya bukan disisakan waktu tapi di dialokasikan waktu untuk makanan ruh misalnya kita sehari kita ini kegiatannya apa aja ya kuliah jam 7 sampai jam 12 nah baca Quran jam berapa harus ada waktu itu baca Quran saya dari jam berapa ke jam berapa ya nanti saya sholat duha ya nanti sholat sunnah lainnya sholat tahajud kalau belum sanggup tiap malam minimal minimal ya perdana ini jangan nggak sholat tahajud sekalipun dalam seminggu ya ya satu pekan sekali dulu sholat tahajud nanti kalau udah sanggup nambah satu pekan dua kali dan itu harus dialokasikan waktunya jangan sisa-sisa waktu ya kebanyakan kita kan mengalokasikan waktu itu hanya untuk kepentingan duniawi saja ya jam sekian kerja di sini jam sekian kuliah jam sekian gini repressing malah kayak gitu nah yang alokasi untuk peruhiah ini juga harus ada di agendakan makanya saya setuju sekali kalau di acara ESQ nanti ada ada lembaran mutabaah ya mungkin nanti tutur-tutur itu ada lembar mutabaah ke para mahasiswa ini sehari sehari berapa lembar suruh baca Quran gitu ya ya minumnya dua lembar dulu lah kalau belum sanggup satu jus sehari dua lembar baca Quran kemudian bersedekah misalnya setiap minggu lima ribu enggak sanggup lima ribu tiga potensi yang kita miliki tadi jasad akal pikir dan ruh kita yang kita miliki itu ada tiga itu maka harus kita penuhi kebutuhannya harus kita perhatikan jangan sampai jasad kita enggak kita kasih makanan yang bergizi tadi akhirnya sakit ya akal pikir juga enggak dipenuhi kebutuhannya dengan ilmu bisa sakit juga sakitnya akal pikir itu ya bebal kosong etaknya nah yang paling parah adalah apabila ruhiyah kita tidak kita penuhi kebutuhannya kosong ruhnya ya orangnya sehat pinter-pinter tapi ruhiyahnya kosong udah kalau jadi pejabat nipu orang kerjaannya kosong ruhnya kalau dia punya kekuasaan menindas orang lain nah ini ya stressing kita di ISG ini mudah-mudahan ketiga-tiganya tadi terpenuhi semua ya kebutuhan kita baik jasad boleh sekali-kali misalnya kalau jasad itu apa tadi kan iftor jamai ya berbuka bersama boleh tuh nanti panitia atau dari kampus cepada yang mau fasilitasi buka bersama di hari Kamis bersama mahasiswa mahasiswi boleh kemudian repressing jalan-jalan kemana sekali-kali gitu ke pantai peserta ISG jalan-jalan ke pantai mutun deket-deket aja ya untuk ruhiyahnya misalnya sekali-kali ada kajian taski bersama atau mabit yang laki-lakinya gitu ya mungkin hanya itu mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi juga mengingatkan diri sendiri dan kepada para mahasiswa mahasiswi mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan Wallahu mu'afiq ila atwa mutariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh